Halo semuanya welcome back to my youtube channel jadi di video hari ini aku mau share tutorial gimana caranya edit foto shopee affiliate supaya bentuknya menjadi video gitu jadi ini tuh kayak semacam editing supaya lebih tertarik gitu supaya lebih menarik sorry ya supaya lebih menarik produknya untuk di-share di sosial media oke langsung aja kita ke shopee kita akan coba cari-cari produk yang menurut kita oke banget gitu dan aku pengen ngeditnya itu ngedit baju rajut tapi terserah sih kalian karena baju rajut lagi happening banget lagi up banget ya kayak di tiktok tiktok kemudian di Instagram kayak cewek kue-cewek kue gitu loh baju rajutnya itu yang seperti itu dan aku mau edit baju rajutnya itu yang agak-agak nih agak-agak berwarna ya full color gitu lah pokoknya dan kalian bisa lihat disini harganya itu Rp88.800 lumayan lah ya ramah di kantong dan penilaiannya 4,9 sudah terjual Rp5,2.000 disini udah star seller jadi kita bakalan aman banget kalau misalkan mau share produknya karena bakalan dapat komisi kalau ada yang check out dari hasil sharing kita pertama kita akan download dulu ya untuk foto awalnya kemudian kita ambil juga gambar-gambar yang lainnya nanti kita akan bakalan editing atau nanti kita bakalan edit-edit lah ya supaya lucu dan menarik oke udah untuk fotonya kita akan masuk ke real picture-nya atau kayak tampak reviewnya gitu dari orang-orang yang seperti apa kita cari yang benar-benar lucu editingnya ya maksudnya reviewnya sorry kita cari reviewnya yang lucu nih ini oke juga nih karena sekarang nggak bisa download gambar kita akan screenshot aja kita cari lagi yang lain yang memang menarik ya kalau misalkan di foto gitu ini agak burem jadi kita cari produknya yang lebih jelas nah ini juga oke lah ya untuk editingnya terus ini juga boleh nih ini apalagi lucu juga nih maksudnya jelas aja gitu kayaknya udah lah ya cukup segitu karena aku bakalan kasih contoh doang dan kita salin tautan dulu supaya tidak lupa oke sudah salin tautan udah download gambar udah langsung meluncur ke editingnya aku biasanya pakai in-shoot ya guys untuk editing video karena lebih mudah aja lebih mudah menurut aku gitu ya karena lebih simple kalau pakai in-shoot kita masukin foto-fotonya satu dua tiga kita masukin tiga foto dulu ya kanvasnya kalian pilih mau dimana nih misalnya mau sharenya dimana kita disini ya atau disini kayak gini terus kita tinggal kayak durasinya dikecilin terus yang ini juga dikecilin nah yang ini juga oke udah kita tambahin lagi untuk real feature-nya satu dua tiga apakah harus di ini dulu harus di apa namanya harus di crop dulu guys kita back dulu ya kita crop dulu yang tadi aku screenshot nah ini adalah foto yang pertama oke potong selesai terus kita pilihnya dua aja deh menurut aku karena ini yang paling menarik deh sama yang tadi tuh yang merah ya oke kita pakai dua foto aja untuk real feature-nya kita masuk lagi ke in-shoot terus tambah kecilin 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 nah udah seperti ini sudah coba kita cek kita pakai judul kayaknya jangan ini deh judulnya baju 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 rajut full color nah kita ubah pakai warna putih aja oke sudah untuk ininya juga separo aja sip nah ini kalau udah kesini kita pakai lagi real feature nah kayak gini sip sampai ujung deh kayak gini nah oke sudah kita simpan langsung kita lihat apakah videonya sudah tersimpan oke sudah langsung menuju ke instagram contoh misalnya kita mau upload videonya itu di instagram kita pindah akun dulu ke akun untuk shopee affiliate nah kita langsung masuk aja ke real kita pakai audio yang ini kemudian kita masukin oke cuplikan ya kita lihat oke cuplikan ya kita lihat kayak gitu ya guys untuk editingnya mudah banget ya kan dan ini tuh kayak versi bikin orang lebih tertarik udah mau pakai musik ada real feature nya juga terus ada foto untuk bajunya juga gitu nah disini kalian bisa tulis caption aja misal ya pembelian klik link bio nah kalian tinggal tulis deh link bio nya nomor berapa gitu karena aku belum masukin link bio kita ini langsung posting aja oke sambil kita nunggu untuk loading ya ini lagi loading sambil nunggu upload jadi aku kasih tips ke kalian nih kalau misalkan kalian gak punya sample tapi pengen banget gitu mempromosikan produk shopee affiliate kalian bisa pakai cara ini guys jadi misalnya di biasanya kan kita pakai video-video dari shopee ya itu juga gak apa-apa cuman kalau misalkan gak ada videonya itu kalian bisa cari alternatif dengan editing foto bentuknya menjadi video gitu nih kayak gini nah seperti itu ya teman-teman yang buat pemula yang pengen editing video boleh banget pakai cara aku tutorial ku karena menurut aku mudah banget tinggal masukin foto-fotonya tinggal masukin apa namanya real feature nya kemudian langsung aja disimpan oke guys itu dia info dari aku tutorial dari aku ya semoga tutorial yang aku share hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye 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 bye